Fari, seperti biasa, seperti biasa Fari, tiap hari Belajar melangkak Ngejar-ngejar ayahnya Hih, 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 hih Fari Hih, sayang Sini kejar ayah, kejar ayah sini sayang Hih, 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 hih Kejar ayah, kejar ayah Anak pinter Hih, pinter banget Hih, hih Hih, hih Sekarang tanggal 23 Juni di hari Minggu Biasa vlog, gue mulai di Sabtu Minggu Sorry vlog gue kebanyakan dirumah untuk minggu-minggu lalu Sekarang gue pengen keluar Bini gue ngajakin ngerut anak gue si Fari Yeah, lo liat aja Aktivitas anak gue Anak gue lagi aktif banget Sampai makanan gue dimbat Nih lo liat nih Fari, itu kamu makan apa Fari? Makanan ayah itu? Kenapa kamu makan Waduh berantakan semuanya Pari Pari Itu makanan siapa Makanan ayah Anak gue kepo nya lagi parah banget nih Semua makanan Diberantakin sama dia Terus Itu kan jatuh Yaudah pada dimakanin Ini makanan gue sebenernya sih Cuman yaudah Oke Pari ya Pari Kamu kepo banget ya Anak gue sekarang udah masuk ke 8 bulan Di akhir bulan ini tanggal 29 Dia masuk 9 bulan Biar gak sembarangan makan Bini gue lagi bikin Allah Homet Dia seperti biasa sih sebenernya Kayak nasi Terus kayak ayam Brokoli sama labu kuning Itu dimix Dijadin bubur Dijadin satu Lo liat aja Proses buatnya Sama anak gue liat makannya Dia pasti lahap banget sih Gini gue lagi bikin Empasi Buat anak gue Komposisinya tuh kayak beras Sekitar Satu sampai dua sendok Bubuk-bubuk ini Itu brokoli yang dihalusin Halus banget sih Gue gak tau bikinnya gimana itu Terus dikasih keju 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 nya kayak gini Ini keju apa bun Namanya bun Ini dari Perancis Ini plant sih Dia gak ada rasa Gampang buat hancur kejunya Lu liat aja Ntar anak gue Ini demen atau enggak Ini enak banget sih Ini sedikit aja ya bun Ayam, labu kuning Oh ini ada labu kuningnya Cuman gak terlalu banyak sih Cuman ada ayamnya Ini kalau udah mateng Dia kayak bubur Teksturnya Tuh Ini bubur gue nih Bubur bayi Iya bubur bayi Ini sehat banget sih Buat anak gue Baru tau banget Makanan bayi Ternyata tuh Kayak makanan diet gitu Keju Keju Enak gak hari Enak gak Tentangannya enak gak sayang Lagi-lagi Suka makanannya Suka dong ayah Dia kan pecinta keju Anak-anak gue di Umur 8 bulan Mau 9 bulan pun ya Iya Akhir bulan 9 bulan Dia lagi agak susah nih Makannya nih Jadi kita pintar-pintar nih Nyarinya nih Iya Susahnya dibikinin Ini nih Ada genjiunya Iya sabar 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 Nih lagi Lagi Makanan yang dibuat sama bini gue tadi itu Lumayan sih komposisinya Kayak karbohidrat, protein dan Kalornya juga gak terlalu besar Satu mangkok yang tadi dibikin sama bini gue itu Bisa 3 kali makan Pagi, siang, sama sore Dan malam hanya minum susu aja sih Sekarang aktivitas gue mau keluar Udah beberapa minggu Vlog gue gak keluar-keluar rumah Gue pengen ke Mam Enjo di daerah Dharma Wangsa 4, nomor 8 Jakarta Selatan Oke, gue kesana dulu Gue skip ke momen berikutnya Langsung ke sana aja Sampai jumpa di video selanjutnya Fari ngapain? Kami mau kulit ayat Ini sas sama berenang ayat Wah tempatnya bagus banget nih Ini apa nih Bunda nih? Ini buat nanti berenangnya Ini buat berenangnya Ini bathtubnya Ini gua gak tau apa Ini TV Oh ini TV Ini TV Oke Bagus lah Ini gak boleh pakai sepatu Ini kan lagu Fari nih Sama ya Iya Mari Berenangnya 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 Ini mau diapa yang dulu nih Bunda? Mau di mesin Sampai di Ini mau di apa lagi nih mbak? Berenang dulu kita Berenang dulu ya Mari mau berenang dulu Kita pertama di stretching dulu Mises di Mam Enjo Ini tahap keduanya Berenang Dia senang banget sih Fari sih disini Apa sih lumayan bagus sih? Ada TV nya Ini tempat buat Ya buat ganti baju Buat message Pok ame ame Balang Ambil balon ya Ini warna apa? Ini warna apa tuh? Ini warna apa tuh? Ini warna apa bolanya? Ini warna apa bolanya? Mari mari Berenang banget Ini Pok ame Nggak apa Nggak apa Nggak apa Nggak apa Nggak apa Nggak apa Ameh Ameh Nggak apa Nggak apa Ameh Ameh Keklar mandi Ini baru mau dipijit Udah lama banget sih nggak dipijit sih Bun ini berapa Bulan bun nggak dipijit? Ada sebulan Kurang lebih sebulan Pas lebaran terakhir ya Ya udah nih Mungkin di bagian lehernya aja sih Agak sakit, mede, banyak nengok Soalnya Ini bun, jahe bun Enak Enak tak jahenya Fari Habis diurut enak gak habis diurut Habis diurut enak ya Terus temenin bunda lagi beli Ayam Biasa nyari promuan Ya Fari ya Gue lewat sini Fari Fari ke mall Fari belanja Fari ikut ayah belanja Habis diurut Waduh itu apaan tuh Fari Kuda-kudaan Kamu mau gak kuda-kudaan ini Nih Fari Mau gak kuda-kudaan ini Fari abis nemenin gue belanja Nemenin bundanya Nurutin B.M.N lagi Yaitu ke Gurame Udon Abis Makanan kedua gue Gurusnya cukup video kali ini Udah banyak aktivitas yang gue lakuin Dari bunda tadi bikin bubur sehat ala Homet Terus juga anak gue dipijit Biar sehat aja Biar fresh anak gue Di Mam Enjo tadi di daerah Dharma Wangsa Lo bisa cek di google aja Dharma Wangsa 4 nomor 8 Jakarta Selatan Dan sekalian tadi Istri gue Ngajakin belanja Belanja makanan sebenernya sih Kayak ayam Keperluan-keperluan dapur Bumbu dapur Sekalian jalan Yaudah Gue sekalian aja Biar gak bolak-balik Cekup segini aja sih video gue Thank you for watching Have a next day Wassalam Sub indo by broth3rmax